Jalan 3 desa milik Kabupaten Kerinci yang berada di Kecamatan Danau Kerinci, kondisinya saat ini rusak parah. Jalan 3 desa tersebut yaitu Desa Tanjung Tanah, Desa Simpang 4 Tanjung Tanah, dan Desa Baru Tanjung Tanah. Jalan 3 desa yang berstatus jalan Kabupaten tersebut sudah 5 tahun tidak diperbaiki pemerintah Kabupaten Kerinci. Kondisi jalan rusak parah hingga sepanjang 2 km. Sudah lama warga mengeluhkan kondisi jalan yang tak kunjung diperbaiki. Terlebih lagi memasuki musim hujan, untuk melewati jalan ini harus hati-hati karena terdapat beberapa lubang besar di tengah jalan. Sejauh ini sudah banyak korban yang jatuh akibat lubang besar yang digenangi air. Akses jalan tersebut merupakan jalan utama, hal ini dikarenakan jalan tersebut sering dilewati warga sehari-hari. Bukan itu saja, jalan rusak ini merupakan akses warga untuk pergi ke sawah dan ke Danau Kerinci. Menurut keterangan warga, kepala desa sudah pernah mengajukan perbaikan jalan ke dinas terkait. Namun hingga saat ini belum ada tanggapan. Warga berharap pemerintah dapat secepatnya memperbaiki jalan tersebut. Kami salah keluarga sangat membutuhkan jalan ini karena ini memang jalan vital bagi masyarakat desa baru Tanjung Tanah dan desa Tanjung Tanah dan juga desa Sipapapak Tanjung Tanah. Ini sangat-sangat vital. Kini ini adalah jalan berstatus jalan kebupaten hampir lebih 5 tahun tidak pernah ditersentuh dan tidak pernah diperhatikan pemerintah. Kepala Desa Tiga Desa ini sudah berupaya mengirim surat dan melakukan lobby-lobby kepada pemerintah daerah. Sampun sampai saat ini tidak ada tanggapan dari pemerintah daerah untuk memperbaiki jalan ini. Bisa dijadikan jalan alternatif untuk menuju ke Danau Kerinci. Karena Danau Kerinci itu ada objek wisata yang ada di Danau Kerinci itu adalah objek wisata pantai panjang desa Tanjung Tanah. Nah itu cukup menarik untuk tempat camping dan juga-cukup menarik untuk wisata jalan-jalan di pinggir Danau Kerinci. Dari Jambi, Rudi Triberata TV. Salam Triberata. Dari Jambi, Rudi Triberata.